Intro Oke kita langsung mulai press conference Asuka Kart TV di Gias 2022 pada sore hari ini Terima kasih sudah datang selamat sore semuanya Buat yang belum kenal saya Albert selaku direktur dan kapten Asuka dari Asuka Kart TV Jadi pada hari ini kita mau memperkenalkan beberapa new products dan new technology dari Asuka Buat teman-teman yang setiap kali pameran Anda mendukung kita juga tahu Asuka selalu mengeluarkan produk-produk terbaru dan teknologinya itu selalu bisa dibilang upgrade Makin canggih Tiap kali ketemu keluar lagi produknya yang makin maju ya, makin keren, makin modern Sebenarnya Asuka itu punya filosofi, punya arah yaitu kita ingin bisa melayani pengguna mobil Pengguna kendaraan Jadi ketika pengguna kendaraan menggunakan produk-produk dari Asuka yang mereka dapatkan adalah Kenyamanan, keamanan Dan mereka bisa memiliki experience dalam berkendara itu sangat spesial Oke, nah buat teman-teman media mungkin bisa agak sedikit merapat supaya jangan tutupin jalanan Oke, ini supaya lebih ini juga, lebih rekat kita Langsung aja, saya akan memperkenalkan head unit yang ada di sebelah kiri saya ini Ini adalah head unit Asuka terbaru tercanggih Tipenya adalah Asuka ACK 509 Max atau 50 Max Buat teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta, tahu kondisi di Jakarta itu tingkat polusi levelnya sangat tinggi Bisa dibilang kita punya air quality index sangat lumayan parah lah, di dunia itu mungkin noktang Ya, kita yang parah gitu Dan kita beruntungnya mungkin seringkali pakai masker Tapi pakai masker pun berapa banyak sih yang kita bisa tangkis, berapa banyak yang kita bisa saring keluar Nah, head unit Asuka membawa satu solusi untuk hal tersebut Ya, Asuka ACK 509 dan 50 Max ini memandukan teknologi karbon dioksida sensor Dan air purifier menjadi satu terintegrasi di head unit yang berlayar 9,4 inch atau 10,5 inch ini Ya, ini buat teman-teman yang mau lihat, ini adalah air purifiernya Ya, ini air purifier Ini adalah bagian dari air purifier tersebut Ini alatnya seperti ini Oke Nah ini kita bisa Yang satu, satu ini adalah sebagai sensornya Sensor untuk udaranya Dia Jadi, yang apa sih yang dilakukan oleh air purifier ini Dia melacak atau mendeteksi partikel halus Yang kita sering sebut dengan PM2,5 PM2,5 itu artinya partikel itu sangat ringan sehingga tidak jatuh Dia di udara Ya, 2,5 mikron Dan Yang satunya lagi Setelah dia di Yang satunya lagi adalah berfungsi untuk ionize Ionizer Dengan dia ionize Maka partikel halus tersebut yang kotor Dibuat berat sehingga dia jatuh Seperti debu ke permukaan Tinggal kita bersihkan Hasilnya Kualitas udara menjadi lebih baik Di dalam mobil Oke Ini sangat penting Kenapa? Ini berhubungan dengan kesehatan kita Dengan adanya air purifier Zaman sekarang Kita Satu Udara lebih bersih Virus Atau kuman Yang berpotensi Yang berpotensi Membawa penyakit pun Bisa kita hilangkan Oke Ya Berikutnya adalah CO2 sensor Ini CO2 sensor Saya ada satu Ini 2 sensor Barangnya kecil Tapi jangan lihat ukurannya Ini Semua komponen Development Research Dilakukan Di pabrik Infineon Jerman Buat teman-teman yang berkecimpung Di bidang teknologi Infineon itu Udah gak asing Itu adalah pabrik Terbesar Manufaktur Semi konduktor Maupun chipset Ya Jadi Bisa dibilang Sangat akurat Tingkat Sensitifitasnya Juga tinggi Dan Sangat awet Tahan lama Dan reliable Jadi Data yang dibaca awal ini Ya Bisa Kita Bisa dibilang Sangat akurat Dan bisa kita tampilkan Di head unit Ya Ini barangnya CO2 sensor Buat teman-teman Kalau mau lihat Boleh Ini jangan dihilangkan Karena kecil ini Ya 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 Nanti kita kasih Satu kesempatan Buat kotlin ini Tapi ini aku kasih lihat dulu Ya Dan Apa sih jenis spesialnya Ya Air purifier Kesannya biasa Carbon dioksida sensor Kesannya biasa Tapi ini Enggak biasa Kenapa? Karena kita mengintegrasikan semuanya ke head unit Ya Kita mungkin Diluar sering lihat Dari beberapa merek jepang Keluarin Air purifier Dia bisa baca Kadar PM2,5 Dia bisa membersihkan udara Tapi mereka tidak punya displaynya Tidak bisa ditampilkan di layar Kalau disini Kita bisa tampilkan di layar head unit Seperti ini Ini ya head unit Ini head unit kita Kita bisa tampilkan Ada Indexnya Ada barometernya Air quality index PM2,5 CO2 sensor Dan Si Disini juga kita bisa ada indikator hijau Kuning Atau merah Atau orange Oke Saya kasih lihat Satu Satu Pembuktian Pembuktian Ini kan CO2 sensor Carbondioksida sensor Kita tiup Ya nanti datanya Akan masuk Ya tadi kita udah tiup Ini kan kita Manusia mengeluarkan Carbondioksida Dari Dari Dalu tubuh Kita bayangkan Kita dalam mobil Yang sedang Terkunci semuanya Terus kita dijalan Dua jam Tiga jam Mungkin kita gak buka jendela Pertukaran udaranya Sirkulasinya menjadi rendah Maka disini Nanti dia akan kasih Warning Dia akan kasih Indikator Bahwa ini Tingkat CO2 nya ini Bisa dibilang Berbahaya lah Tinggi Di saat itu Kita bisa Stop Kita bisa buka jendela dulu Bisa refresh dulu Kita bisa Istirahat Ya Karena kalau Karbondioksidnya ini tinggi Kita berpotensi Berbahaya Di jalan Ini Ini kau gak mau Baca ya Kurangnya canggih Coba sekali Kita tunggu sebentar Oke Nah Terlepas dari dua itu Kita akan Nah ini Ini sekarang Keluar CO2 concentration Akan keluar seperti ini Ya ini yang CO2 Kalau PM2,5 Enggak Kita gak bisa keluarin sekarang Karena kondisi Udaranya relatif Enggak terlalu motor Kayak kemarin Waktu kita Loading Hari pertama masuk Masih banyak abu kayu Masih banyak Ini debu Maka PM2,5 nya Juga merah Oke Ini kita bisa close Dan Dua perangkat ini Air purifier Maupun karbon dioksida Bisa Kita dapatkan Juga dengan membeli Head unit terbarunya Yaitu Si ACK yang saya pegang Di atas tangan saya Bedanya Apa sih Dengan head unit Head unit Asuka sebelumnya Head unit Asuka yang terakhir Kan adalah BM seri ya BM seri 2 Bedanya adalah Layarnya ini lebih besar Sebenarnya Lebih besar 0,4 0,4 Inci Ya Jadi Kalau head unit yang BM seri 2 9 inci nya pas Kalau ini 9 Jadinya 9,5 9,4 Sorry 9,4 Dan untuk 10 inci nya juga Jadinya 10,5 Sebelumnya 10,1 Menjadi 10,5 Ada yang 10 inci nya Ini yang di tangan saya Saya bilang adalah 9 inci Head unit ini Layarnya sendiri Sudah QLED TV rumah Biasa QLED ya Head unit yang QLED Mungkin gak biasa Luar biasa Ya Dan dia sudah QLED Resolusinya pun 2K Ya 2K itu Ibaratnya adalah Satu tingkat Level Dua kali lipatnya dari Full HD Yang Full HD itu 1080 1K Ini adalah 2K Dan ini kita bisa lihat Dari user interface nya pun Ini 3D Mudah 3D Dan lebih mudah untuk pengoperasian nya Icon nya besar Jadi ketika kita berkendara Gak terlalu pusing Kita lihat nya Ada head unit yang icon nya agak kecil Itu kita susah nyarinya Mau cari maps Gak ketemu Cari youtube gak ketemu Kalau ini Icon nya lebih besar Dan bedanya lebih jauh 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 Ini adalah untuk mengutamakan experience nya juga Kita bisa Bisa gampang colok nya Dan yang terakhir Sekarang juga sudah jamannya Apple CarPlay Android Auto Ya Smartphone connectivity Mobil-mobil keluaran Pabrikan OEM Rata-rata juga sudah Menghadirkan Apple CarPlay Dan Android Auto Yang berbaru Untuk mobil-mobil yang lama Yang belum bisa kayak Apple CarPlay atau Android Auto Dengan mengganti head unit ini pun Juga sudah bisa Nah Disini kita bisa lihat Ada menu nya Apple CarPlay Disini Carling Apple CarPlay Ini logonya Oke Apple CarPlay Android Auto Dan Mirroring Jadi Tiga macam Smartphone connectivity Kita bisa Nah Jadi bisa dibilang Ini sangat rame Prosesor nya apa Mungkin ada yang nanya Pak Albert itu Android nya Prosesor nya apa sih OS nya OS berapa itu kan Sering tanyain OS nya adalah OS 10 Prosesor nya 8 core Dari Perusahaan Unisoc Teknologi Dia Memiliki RAM yang 8GB Dan Memori nya 128GB Jadi Masif Gak aneh Kalo di giniin Respon nya sangat cepat Sangat putus Ya itu udah gak aneh Kita mengubah nya Lebih cepat Dan head unit ini bukan hanya dipadukan dengan air purifier maupun si CO2 sensor Tapi bisa dipadukan dengan TV digital dan kamera 360 Kita sebutnya 4 in 1 Kamera 360 TV digital Carbohodioxide sensor Dan air purifier 4 in 1 Bayangkan 4 fungsi Dalam berkendara Yang mendukung kita Si pengemudi atau penumpang Dalam satu perangkat Yang diintegrasikan di head unit Itu adalah konsep dari Asuka Yaitu filosofi nya Yang dari Asuka Yang kita coba kandungkan Disini bisa dilihat bahkan Di barometer Index ini Ada Ultraviolet Jadi kedepannya kita akan develop Bahkan dia bisa Deteksi UV nya Ya di Jakarta Misalnya kan panas Sinar matahari UV nya ini Nantinya kita juga bisa kontrol Kita bisa lihat Ya bukan bisa kontrol Kita bisa lihat Kita bisa tahu Ada berapa UV sih Oke Kita bisa lihat juga TV digital Yang disini Masuk TV Masuk Dia ada menunya Masuk TV digital Ini juga sedang tidak dipasang Dan di head unit ini Kita bahkan Karena kita konek dengan GPS Dengan internet Dia bisa tahu posisi kita Ya disini dia bisa tahu Suacanya hari ini Ya bener-bener Kayak kita di handphone kan sekarang tahu nih Udah jam berapa Bukan di hand unit doang Tapi bisa tahu cuacanya Panas, hendung, hujan Di tanggerang Atau di Jakarta warat Jakarta selatan Dia nanti akan tampil Sempol disini Ya jadi ini bener-bener bisa dibilang Head unit Android Tentara komplit Dan tetanggi Di Indonesia sekarang Atau bahkan di dunia Belum ada head unit di dunia yang mengadukan Dua fungsi ini Atau bahkan head unit yang air purifier doang aja Belum ada di dunia Carbon dioxide sensor Mungkin ada Banyakan di pabrikan mobil Jerman Pabrikan mobil Jerman yang premium Beberapanya sudah menyemakan Carbon dioxide sensor Di mobil mereka Jadi Setian Untuk si Layar head unit Untuk tentang si head unit ACK 509 510 Max ini Kalau ada pertanyaan Silahkan Setelah pertanyaan yang satu ini Kita akan memperkenalkan Satu produk lagi Ya Yang dimana itu adalah Smart Android interface box Ya Satu produk lagi Tapi gapapa Kita kasih kesempatan Kalau buat temen-temen ini Ada yang mau bertanya tentang Head unit yang ada di sebelah kiri saya ini Head unit ACK 509 510 Max Silahkan Kami berikan waktu sebentar Harga Harga Harganya di Gias ini Kita ada harga launching Karena Tiga hari lagi Empat hari lagi Nunggu depan kan adalah 17 Agustus Ya Jadi harganya itu juga kita sama 17.800.000 Head unit Berikut air purifier Dan si carbon dioxide sensor Jadi kita banting semuanya Udah sepaket 2 in 1 Oke Dan biasa nanti ketika misalnya Mau additional Kamera 360 Ya bisa Ada additional air purifier Mau tambah TV digital Ada tambahan TV digital Air purifier Ya Dan si Si head unit ini Akan sangat sayang Kalau tidak dipasangkan Dengan perangkat-perangkat lainnya Makanya ini semua kita jualnya Dalam satu kesakuan Ya ini karena bisa dibilang Sudah komplit lah Sangat komplit Tingkat radiasi monitor Oke Kalau monitor Radiasinya ada Atau enggak sebenarnya Enggak pengaruh Tidak pengaruh Di dalam head unit itu tidak pengaruh Ya Karena layarnya pun sebenarnya Itu balik lagi Itu kualitas layar Dan kualitas dari Si display Ya Jadi layar itu Ada yang namanya Display lah Kita bilang display Ada yang warnanya itu Enggak enak di mata Enggak Tapi kalau di Asuka Semuanya Kita udah design Memang itu enak di mata Baik di siang hari Maupun malam hari Siang hari Tantangannya adalah Sinar matahari Mantul Silau Kalau malam hari Tantangannya Silau juga Terlalu putih Enggak enak di mata Nah ini di kita enggak Kita bisa lihat Warnanya lebih soft Ya Dan juga tidak terlalu Mantul Tidak terlalu ada pantulan Kalau di siang hari Instalasi kelistrikanya Apa? Instalasi kelistrikanya Apa? Jadi kan sebagai produk Okay Pertanyaannya adalah Instalasi kelistrikanya Seperti apa? Ya pertanyaannya ini bagus Instalasi kelistrikanya Sebenarnya sama saja Seperti biasa Karena sekarang Head unit-head unit yang Kita bisa bilang universal Ini masih universal Itu sudah di Sudah bisa dipasangkan Di mobil Merek-merek seperti Ya kita bilang saja Top 5 atau Top 10 Ya Toyota Hyundai Honda Mitsubishi Suzuki Itu rata-rata kan tinggal ganti Socketnya saja Kita cabut Buka head unitnya Kita berikan socket yang sesuai Dengan mobil tersebut Misalnya mobilnya Mitsubishi Kita berikanlah socket Mitsubishi Yang dipasangkan Head unit ini Ke mobil Dan kita semua sudah menyertakan dengan frame Frame-frame yang ada di belakang saya Kayak gini Kita tinggal pilih mobilnya apa? Avanza Brio Alphard Rush Kita tinggal cari frame-nya Ada socketnya Kita colokin Ya kita colokin Ke bawaan mobil Jadi sebenarnya tidak ada Yang namanya Potong socket Potong socket Potong socket tidak ada Ya Ini harga itu dengan pemasangan ya? Ya ini harga Harga retail yang berikut pemasangan Oke terima kasih Berikutnya Kita akan lihat Smart Android interface box Yang itu berada di Rak di sebelah kanan saya Jadi kali ini untuk Para pengguna mobil Pemilik mobil yang tidak Mengganti head unit originalnya Dia bisa menggunakan alat ini Jadi namanya adalah Smart interface Smart Android interface box Dimana serinya adalah S302 Nah dengan fitur ini Kita bisa mengubah CarPlay yang ada di original mobil Tanpa mengganti head unit yang ada Dengan menggunakan alat ini Langsung bisa berubah menjadi Android Sistemnya Nah ini kita Langsung saya demokan ya Nah ini Anggap saja ini adalah head unit original mobil Dia sudah menggunakan CarPlay Jadi kita colok alat ini di USB Nah ini langsung berubah Kita klik CarPlay-nya Ini sudah masuk ke sistem Androidnya Ya Karena kita tahu Bahwa pengguna mobil yang sekarang ini Banyak mobil yang sudah Terintegrasi head unitnya Dengan Sistem yang ada di mobil Jadi agak Resiko kan Untuk ganti kan Jadi Makanya kita menghadirkan Satu produk Yang sangat istimewa Jadi dengan menggunakan Mobil ini Produk ini Mobil-mobil luxury Seperti BMW Lexus Yang Seri-seri tinggi Jadi Ini akan Langsung berubah menjadi Android Kemudian ada beberapa Keunggulannya Dari produk ini Ya situ Tidak perlu mengganti Head unitnya Yang kedua RAM-nya sudah besar RAM-nya sudah menggunakan Chipset CPU ARM Cortez 7.2 Dan RAM-nya sudah 4 4 kali 64 Gigabyte Jadi Dengan menggunakan Produk seperti ini Untuk audio videonya Dia sudah High-end Kualitasnya sudah Stabil Kemudian Dia juga menggunakan Bluetooth 5.0 Jadi koneksi untuk WiFi Ke Bluetoothnya Sudah sangat stabil Gitu Kemudian Satu lagi Keunggulannya adalah Semua Semua Bisa koneksi ke High-end video Dan audio Jadi Video yang sudah 4K Dia juga bisa langsung play Disini Nah kemudian juga Ada fitur tambahan untuk video HDMI outputnya Jadi misalnya Head unitnya Tidak ada output HDMI Bisa menggunakan produk ini Untuk menambah Headrest monitor Monitor yang ada di belakang Nah beberapa keunggulan ini Yang ada kita hadirkan Untuk produk Asuka Nah mungkin ini Barangnya bisa dilihat Seperti ini Kecil Ya Harga Mungkin teman-teman akan tanya Harganya Harganya Price list nya adalah 8.5 Tapi di pameran ini Kita jualnya Sekitar 7.5 Harganya Oke Ya mungkin itu penjelasan saya Sekilas tentang produk ini Nah untuk teman-teman Yang ada pertanyaan Mungkin bisa langsung Ada pertanyaan Untuk produk ini Gimana Oh Produknya ini bisa diletakkan Di bawah jok mobil Gitu Di bawah jok mobil Di bawah Disitu Bisa rapi disitu Gitu Oke Ada lagi pertanyaan Dari teman-teman Ya sistem basisnya Dia sudah Android 10 ya Menggunakan Android terbaru Dari kita Jadi untuk video Kualitas Suaranya Biasanya kan orang akan bertanyakan Suaranya bagus gak sih Kualitas gambarnya bagaimana Nah Dia sudah bagus Ya Kualitasnya sudah bagus Kalau keluar kota itu Gimana? Kalau keluar kota itu kan Biasa sinyal Kadang-kadang Itu itu gak bersenyal Oh Susah sinyal Ya Kalau sinyal untuk koneksi Kita masih menggunakan handphone Ya Handphone Sebagai wifi hotspot Untuk koneksinya ke dalam Jadi Itu tergantung Provider nya Kalau mau bagus Ya menggunakan Yang simpati Supaya sinyalnya lebih kuat Gitu Ini sudah terintegrasi dengan TV tuner nya juga Ya Ini sudah terintegrasi dengan TV tuner Ya Jadi kalau misalnya Ada yang mau tambah TV tuner Udah bisa Dengan output yang ada disediakan disini Off-in nya Kemudian jika ada fitur misalnya ada DVR TVR atau round view monitor Itu juga bisa dipakai disini Jadi itu semacam opsional ya Untuk produk ini Gitu Ada lagi pertanyaan dari teman-teman Ya saya rasa ini adalah satu terobosan baru ya Karena kita tahu bahwa pengguna mobil mewah Kadang mereka tidak mau ganti head unit yang ada Ya Jadi kita menghadirkan produk ini Buat Memuaskan para pecinta mobil Yang untuk Menggunakan sistem Android terbaru dari kita Jadi tanpa Merubah head unit original Jadi hanya upgrade aja Begitu upgrade Dia langsung menjadi Android Nah ini sudah kita buktikan Dengan beberapa list yang ada Di mobil kita Seperti mobil Lexus BMW Mercy Beberapa yang high seri itu sudah bisa koneksi Dan koneksinya akan sangat stabil Dengan video Yang bagus Kemudian kita juga memberikan Bluetooth Bluetooth nya udah 5.0 Itu untuk kecepatan datanya Sudah sangat cepat dan stabil Jadi untuk operasinya itu udah Sangat bagus sekali gitu Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain Oke kalau nggak ada kita Saya tutup Terima kasih untuk kehadiran teman-teman sekalian Kita mungkin akan ambil sesi foto ya Dengan SPG Bersambung Jangan lupa juga Jangan lupa langsung Jangan lupa like